Halo guys dan balik lagi sekarang kita bakal Wah turnbase battle akhirnya Final Fantasy Dan yang bosan dari JRPG itu ininya ya Entah kenapa gue bosan tapi senang banget kalau udah dapet game yang skillnya wah wah banget Apalagi semenjak adanya munculnya Final Fantasy 15 ntar lagi tahun depan Turnbase battle nya lebih realistis karena Meskipun kita ngambil langkah-langkah pilihan-pilihan di setiap attack tapi tetep kayak realita Saling menyerang gitu Satu sama lain tanpa harus nunggu kayak sinetron Setelah saya ngomong baru yang satunya ngomong Bahkan ngomong dalam hati juga Masih harus nungguin Placename The Meadow dapat tempat pertama Kita kunjungin Harus ngalahin 4 Semoga bisa lah Terus ngomong Nggak sampai game over lagi Nggak sampai game over lagi Waaah Susah banget sih Ya Waduh 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 Ini chest unlock Di mana chestnya Save dulu lah Waduh 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 Yeay Dapat desa Papunika Village Ini apa nih NPC Coba ngomong Sorry Oh kita masih anak anak Oh kirain udah gede ini Kirain Zelda yang masih Krucaci Krucaci kecil dan kita keliling, ah ini tadi anak-anak ya, nanti dulu ada peti, wah you cannot really invite people's privacy all those are not funny, they always complain about us children, if only I could eat the crowd seed I will no longer be a child, but the seed I found has fallen out well, I am too scared to get it back, it's too dark jadi kita harus nemuin sumur, ini biasanya in nggak sih ini, oh iya bener in keeper dan pasti harga sekali tidur itu 10 guilds kalau nggak 5 guilds, nah kan beneran nanti aja kayaknya kita keliling dulu soalnya kalian nggak ada unsuh, jadi di bagian ini gua bakal jadi tour guide buat kalian, kita bakal keliling desa Papunika, 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 shopkeeper, jaga toko, nah ntar aja lah, kayaknya nggak mau ngomong kecuali gua udah gede, entah kenapa sensitif banget game-game kayak gini dengan anak-anak yang jadi petarung ya, mungkin karena apa ya ini sumurnya, karena mengandung kekerasan jadi anak-anak nggak boleh main, do you want to edit? no, oh yes oke, we jadi panjang bukan jadi gede, jadi gede dong, dan jadi zoom out kameranya juga, dan sekarang, oh dapet lagi, dapet worm, kartu worm, dan item sekitar cuma potion, dan sekarang kita ke mana? nggak bisa lari ya, aduh lama, there quite strong master in the case ahead, we won't let you pause with your current equipment, oke oke, jadi kita ke shopkeeper kayaknya nih, kita mau langsung aja ke sana kayaknya, hmm kayaknya belum bisa, belum ada magic ya, belum, magic juga belum ada, summon 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 maksudnya, welcome to the adventure shop, we spend all your money here, thank you, beli yang mana, copper armor aja lah, you buy item, you defense is increased, makasih, nggak ada duit lagi, kayaknya ngumpulin duit dulu, buat beli longsword, biar makin kuat ngelawan monster-monsternya, emuk dan slime, slime ini musuh standar banget, ada di legend of legaia, legend of mana, semuanya ada slime, nah dan gue kangen sama legend of mana, salah satunya, karena battlenya yang side scrolling, side scrolling dua dimensi, eh nggak dua dimensi juga sih, side scrolling pokoknya, udah berapa duit kita, 150 cukup, buat beli longsword, yeay, you are now ready to fight stronger, stronger masters, dan gayanya sampai sini dulu, sebelum kita keluar, makasih banyak buat kalian yang udah nonton, subscribe, udah terus lebih, kaget gue juga, dan kita bakal ngelanjutin exploring Evalandia, di bagian berikutnya, see you in the next episode, bye!